Intro Kangen semua ini kader-kader yang hadir ini Semuanya unlek se-provinsi Jolai Tengah Dari provinsi sampai kabupaten kota yang terjauh pun ada Banggai laut, ya ada yang terdekat untuk Palu ada Dan semua hadir KSB se-provinsi Jolai Tengah hadir dan yang lain ini adalah kader-kader militan yang lainnya pengen arahan Pak Segen yang paling utama adalah kebijakan partai tentang kondisi kekinian membuat partai Kelinda begitu cepat dan sangat besar dipercaya oleh rakyat karena janji partai ini pada saat partai didirikan partai ini akan melakukan perubahan-perubahan besar partai ini akan melakukan perbaikan-perbaikan radikal di tengah masyarakat dan kehidupan ulang-ulang partai Kelinda yang sekarang yang 12 ini kan menjadi momentum bagi kami di DPD, 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 DPD untuk melakukan konsolidasi dan siapkan diri di tahun 2024 baik bersiapannya untuk bersiapkan secara gini mereka mendorong kader sebanyak-banyaknya untuk maju di banyak partback di maju wadwal kota untuk berputar di titik Tuhan Gubernur karena Pak Lohga adalah ketua DPD dan Gubernur yang akan meninggalkan masa jabatannya tahu saja pandangan dan saran beliau bagi kami adalah sangat penting untuk kami jadikan sebegok dan saya belum berbincang tentang persoalan karena itu saya kedatangan ini akan berbincang tentang persoalan Pak Sekien, apa nama rekomendasi dari DPD ini sudah masuk di DPD? DPD sampai sekarang belum meruangkan rekomendasi apapun kami sudah menerima rekomendasi dari usulan masukkan dari DPD sudah menerima? ini saya menanya pada beliau jadi DPD sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi apapun kepada calon bupati wali kota dimana pun tapi tidak mesti dari kader Pak ya tidak mesti dari kader Pak ya saya akan nanya kepada beliau siapa yang akan direkomendasi oleh beliau itu menjadi dasar misalkan kami ambil komitif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati